Nah, lancar kan puasanya? Yang puasa? Lancar lah ya Oke, kita mau bahas soal aplikasi turunan Kita mulai dari nomor 1 ya Dari yang gampang banget Oke, dari nomor 1 Boleh dibuka soalnya Itu tanya gradient dari singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 Min 6 X plus 8 Di titik 1,4 Nah, ditanya itu gradientnya seperti apa? Ya Oke, jadi ini paling dasar dulu Di situasi yang paling dasar itu Nah, gradientnya sama? Di aksen ya Atau turunan pertama Nah, jadi kalau kita turunkan Ini jadinya 2 X min 6 Lalu X-nya itu dimasukin X1-nya ini Ini kan X1 ya Ini X1 Ini 2 dikali 1 min 6 2 kurangi 6 berarti min 4 Oke Jadi jawabannya adalah min 4 Jadi opsinya A Jadi yang gampang harus bisa dulu ya Oke Lanjut ke nomor 2 Nomor 2 soalnya adalah 3 baris Y sama dengan min X plus 3 Meninggung kurva Ini merupakan BGS dari Y Sama dengan X kuadrat min 3 X plus 7 Kemudian maka koordinernya berapa? Hanya koordinat Titik singgung Jadi diketahui BGS-nya Dan maka koordinat Titik singgung Apa caranya Kita bisa mulai dari gradientnya juga ya Karena seperti nomor 1 Jadi kita mulai Jadi dari sini dulu Y sama dengan min X plus 3 Di sini Berarti Kalau kita ingat bentuk garis yang dasar Itu kan Y sama dengan M X plus C Maka kita bisa peroleh Bahwa nanti gradientnya itu min 1 Banyaknya Kita boleh M sama dengan min 1 Padahal tadi M apa? Dari-ari di sini Diaksen ya Jadi min 1 sama dengan Diaksen Min 1 sama dengan turunan pertama Dari sini Dari 2 X min 2 Maka kita bisa pindah pas di sini Jadi min 3 ditambah 1 Jadi 2 adalah 2 X Maka diperoleh X-nya adalah 1 Ini adalah sebagai X1-nya Atau di sini min X-nya Atau kaksisnya Kemudian kita bisa mencari BIN-nya Dengan cara substitusi ini Kepersamaan kurpanya Untuk garisnya boleh Boleh sama aja Karena titik ini Dilalui garis yang juga Lepasnya Kalau kita masukin di sini misalnya Jadi Y1 sama dengan Min X plus 3 Berarti min Dalam kurung 1 plus 3 Jadi 3 kurangi 1 adalah Kalau masukin di sini juga sama 1 kurang 3 berarti 1 kurang 3 berarti 2 Bukanku sudah Bentar Bentar Ada yang salah Jawabannya mantap Soalnya bukannya Y sama dengan X plus 3 Oh iya Oh iya Tiga ya Berarti kerennya satu dong Ya Berhatiin yang berhatiin satu Beri Berarti ini X1 nya sama dengan 2 Kalau sudah kita masukin di sini Benar dari sini ya Berarti X plus 3 Ini Gak bisa juga salah X plus 3 X ditambah 3 Kita masukin di X1 Diksa tadi 2 Berarti 2 ditambah 3 Sama dengan 5 Maka koordinatnya adalah X1, Y1 Sama dengan 2, 2 Kalau kita masukin di sini Berapa Berapa 4 min 6 Berapa 4 min 6 2 ya 7 kurangin 2 Berarti 5 Sama ya Jadi titiknya ini Kita masukin 1 Berapa Beda Yang ini Yang di sini Ini aplikasinya ya Jadi di balik Kalau yang depan kan udah Di highlight Ya Baris inggung Lalu titik Dengan Ordinat 3 Nah ini Rupanya Y Sama dengan Akar X Min 1 Dikacaui titik Y1 nya Koordinatnya Ya Seolah aksis Y1 nya Sama dengan 3 Tanya PGS nya Berjawab Oke Jadi kita bisa Mencari X1 nya dulu Caranya Ya masukin aja Ke sini ya Jadi Y1 nya Masukin di sini Jadi 3 Sama dengan Akar Berarti X Min 1 Berarti yang Menghilangkan akar Di apa Yang di sini Berapa nih 9 Sama dengan X Berapa Tunggu ya Ini X1 nya Berarti Dapat titik Singungnya X1 X1 3 Langkah berikutnya Berarti kita bisa Mencari M nya Atau Turunan Turunan Ini apa Turunan Ini apa Turunannya Turunannya Angkat Yang buruk Ya Berarti kan ini Kalau Y nya Sama dengan X-1 Pangkat Setengah Berarti ya Setengah 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 X-1 Pangkat Setengah Dibali Satu Turunan Balunya ya Atau Pakai turunan Sepet Yang Bisa kita Pakai Ini Dibawas Sama Atau Per Dua Akar X Min Satu Gitu Adanya Dibiam Maka Dia Kebawah Tengah Super Jadi Akar Ya Karena Tinggal Kita Masukin X1 Untuk Melayakan Gradien Berarti Satu Per Dua Akar Tadi X Adalah Sepuluh Sepuluh Kurangi Sepuluh 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 9 3 3 2 6 1 6 Nanti Kalau Tidak ada Kita pakai Minus Karena Angka Kan Bisa Plus Bisa Min Nah Sepertinya Ada Antara C Sama G Kita Sudah Dapat M Jadi Lalu Masuk Ke S S Sama Sama Y Sama Sama Dengan M Dikali X Min X 1 Kita Tinggal Masukin Y Min Y 1 3 M 1 6 X Min X 1 1 10 Nah Biar enak Biasanya Ini kita kali Ke sana 6 Jadi 6 Y 6 Y Kali 3 18 X X X Min Ruas 6 Y Min X Min 18 Ditambah 10 Min 8 Yang mana Jawabannya Yang E Jadi Gradient Bisa Ditap Kira-kira Antara Yang Tadi Tidak Soal Silahkan Dipalami Dari yang Sederhana Sebentar Dulu Wah Cuma itu Doang Yaudah Kalau Gak Tau Oh Gitu Yaudah Kalau Mau Lanjut Kalau 6 9 Aku Mau Lanjut Kalau 9 Nanti Yang Sisanya Buat Yang Di rumah Gimana Oke Yaudah Naik Turun Berarti Nomor 9 Langsung Ke Nomor 9 Kita Skip Kemungkinan Katanya Nggak Luar Gap Apa Kan Nggak Berjadikan Lumayan Nanti Nanti Bisa 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 Lanjut Fungsi Y Sama Dengan Prax Kira Min 6 X Kuadrat Ditambah 2 Ditanya Naik Pada Inlet Val Berapa Fungsi Naik Berarti Syaratnya Apa Fungsi F F X Lebih besar Dari Ini Saratnya Aksen Lebih besar Dari 0 Ini Adalah Fungsi Naik Ini Kan Tolunkan Ya Mana Kurang 12 12 X Quadrat Min 2 12 X Plus X 0 Ini Langsung Lebih besar Dari Ini Kita Kontolkan Kita Berapa 12 X 12 X Min 1 Benar Yang Sebelah Lili X Sama Dengan 0 Yang Sebelah Kanan X Sama Dengan 1 Kalau Ketemu Seperti Ini Lebih Aman Yang Kecil Di Banyak Kecil Adalah 0 Jadi 1 Kita Uji Keturunan Pertama Bukan Sini Kita Masukin Angka Prolog Karena 0 Sebagai Titik Jadi Jangan 0 Misalnya Kita Pake Angka 2 Boleh Jadi Kita Uji F Aksen 2 Masuk Ini 12 Kali 4 8 8 8 8 8 8 2 2 2 4 24 Jadi Positif Ya Berarti Daerah Yang Ada Angka 2 Itu Bernilai Positif Negatif Ini Positif Karena Disini Adalah Lebih Besar Dari 0 Berarti Disini Adalah Daerah Yang Positif Berarti Disini Fungsi Naik Disini Duhun Disini Berarti Jawabannya Adalah Naik Pada Berapa tuh Kurang dari 0 X Kurang dari 0 Atau X Lebih besar Dari 1 A B Jadi A A Ada pertanyaan Nomor 9 Nomor 10 Fungsi Fungsinya Perkalian F X X Min 2 Dikali X Min 1 Quaset Disitu Ditanyanya Mana yang Benar Pernyataannya Yang benar Kecuali Ada naik Ada turun Ada ekstrim Di berapa Minim Maksimum Kita cari Semuanya Kita cari Pertama Dalam Tungguan Pertama F Aksen X Sama Dengan Nol Dari F Aksen X Apa Tungguan X Berarti Ini kan Perkalian Berarti Ini sebagai U Ini sebagai V Berarti U Aksen Apa Aksen Apa Berarti 1 V Aksen 2 X Min 1 Kali 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 X Min 2 V Aksen X Aksen V Plus U V Aksen Kita masukin U Aksen 1 Dikali X Min 1 Kali 2 Plus U U X Min 2 Dikali V Aksen 2 X Min 2 Ini sama Dengan 0 Sama Dengan 0 Kita Ubah Bentuknya Di sana Ini berapa Ini X Kuadrat Min 2 X Plus 1 Ditambah 2 X 2 X Kuadrat X Dikali Min 2 Min 2 Min 2 Min 2 Kali 2 Min 4 Min 2 Min 2 Min 2 Min Tambahin Min 2 Min 2 Min 4 Min 8 Min 8 Bisa ya? Kita pangkatkan kalau sudah Ini 3x sama x 3 kali berapa? 3 kali min 1 Min 5 Jadi min 3, min 5, min 8 Jadi dapat x nya berapa? 5 ke 3 Atau x sama dengan 1 Kita ujian sebelah-sebut Uji turunan pertama Seperti ini tadi Oke, kita bikin garis bilangan Yang kecil ini 5 per 3 atau satu yang kecil? 1 ya 1 disini 5 per Nah disini 1 0 kan bukan titik Jadi boleh kita Ini apa? Uji ya Boleh kita ujinya ke 0 Maksudnya Jadi kita masukin ke turunan Turunannya sini Oke Kalau kita masukin 0 Berarti f aksen ya F aksen F uji F aksen 0 Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Min Terus kan? Terus kan? Iya Atau pakai cara cepat juga boleh Kalau bentuknya ini kan Kalau kalian masukin kan Terus min terus ya Itu juga boleh Sini-sini plus Sini min Sini Jadi di f aksen Naik Sini tuh Mungkin sini Naik Ya Sekarang Dari uji naik turunan Kita cari maksimum sekalian ya Berarti maksimumnya dimana? Di sini ya Di satu ya Di atas kan? Jadi maksimum Maksimum sini Minimum Dan puncak ya Eh Bisa cari maksimumnya Maksimum berarti F Satu ya Satu berarti Masukkan fungsi awalnya Satu kurangi dua Dikali Satu minus satu Kodat B Ya berarti nol ya Nol Karena gak usah ini Wadat tuh Maksimum di satu kodat Maksimumnya Jadi Satu koma Maksimum Jadi kalau nilai Nolnya Kalau titik berarti X koma Y nya Maksimum Sekarang Minimum Cari minimum Berarti f berapa? Lima per tiga Di sini Kita masukin Ke fungsi FX nya Lima per tiga Minimum dua Dalam turun Lima per tiga Minimum satu Kodat Lima per tiga Minimum berapa? Ya Minimum Enam per tiga Dikali Lima per tiga Minimum Tiga per tiga ya Kodat Lima kurangi enam Minimum satu ya Minimum satu per tiga Lima kurangi tiga Kodat Berarti Empat per sembilan Ya Jadinya Minimum Empat per Dua puluh Tujuh Minimumnya Maksimum Minimumnya Di Lima per tiga Kodat Minimum Empat Per Dua puluh Tujuh Ya Berarti Yang salah Dia Ekstrimnya D1 D5 D5 D3 Benar Naiknya Di sini Kurang dari D1 D5 D3 Benar Jadi Menggunakan Kodat Pertama Kita bisa Dapat Beberapa Jawaban Kalau Kalau Ya Kalau Ya Kalau Apa 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 Mantul Mantul Persuara Mantul silahkan nih Pak Amin sebentar nentuin mananya ini di atas belakangnya ini persas terus tuh fungsi naik naik nanti singkulnya naik nanti kurupanya juga ke atas jadi kurupanya begini dan ini dia memaksa yang fungsi 2 juga boleh kalau 2 kan kononnya 2 kali ya mau keingkatan kedua ini masih bisa diturunin gak? oh yaudah kita pakai uji turunan kedua ya yuk ini udah bisa nih yang ini kita mau cari turunan kedua berarti f berapa? berarti langsung disini aja berarti berapa tuh? 6 x min 8 berarti kita pakai uji ini ya kita uji f double aksen berapa tuh? 1 berarti 6 x 1 min 8 min 2 ya berarti kan kalau f double aksen kurang dari 0 itu kan maksimum ya jadi disini adalah titik maksimum nanti maksimumnya adalah f1 jadi sama aja sih kalau kalau masukin yang 5 x 3 ya berarti f double aksen 5 x 3 6 x 3 min 8 6 x 5 x 3 min 8 kalau kan kalau kan dapet aksen x nya kurang dari 0 ya max api api apinya ini dari 0 yang pertama di a dan b dari f aksen x sama dengan 0 jadi titik ab ini diambil dari turunan turunan kalau 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 minta kadang turunan kedua ya titik belok ada sampai soal cerita nggak? apa udah siapin iya berarti sampai cerita kan? luas luas oh limit orang sekitar lebih gampang dari limitnya mana kan? ada deh kita lanjutkan nomor berapa tadi? 11 ya nomor 11 nah ini variasi soalnya ya jadi dia di live ini minimum terutupannya adalah f x sama dengan 2 x panggat 3 plus 3 x kuadrat plus 3 x kemudian ditanya minimum pada interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 kalau modal soal seperti ini berarti nanti kita cek apa x dari turunan pertama itu masuk semua keingat kepal atau enggak jadi ya jadi caranya kita cek dulu musulan pertamanya f x sama dengan 0 f x apa ya turunannya? 6 x kuadrat plus x sama dengan 0 ya kita cek dulu kita cek dulu kita cek dulu kita cek dulu x x yang selanjutnya x sama dengan 0 masuk ke kanan x sama dengan apakah semuanya masuk ke sini? yang yang masuk ya? kalau masuk semua ya berarti yang gotusnya ini diambilkan karena pasti jelas hasilnya sudah ada maksudnya minimum tapi kalau masuk jelas itu berarti bisa dimasukin 2 ya itu berarti berarti kita yang tadi mau memilih yang mana? pakai aturan pertalangan sudah boleh kalau saya lebih suka itu ya simple ya ini 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 kunci angka berapa? ni 1 ya 1 ya dari sini jadi masuk ke sini berarti 6 x 1 ditambah 6 x 1 jadi 12 positif atau yang pakai 99 juga boleh berarti di sini positif di sini kunci nya naik di sini turun nilai minimum berarti F0 F0 berarti 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 ditambah 3 mau kita buktikan boleh ini masukin masukin kita mau coba ini min 2 berapa nih berapa min 2 berarti 2 kali min 8 ya plus 3 kali 4 ditambah berapa jadinya min min 16 ditambah 12 ditambah 16 min 1 lebih besar ya ada salah bener min 2 min 2 min 8 min 8 kali 2 min 16 masukin yang 3 dulu coba F3 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 berapa F3 2 kali 27 ini dapat sekejap ini berapa 54 ditambah 54 ditambah 54 ditambah 54 ditambah kalau berarti kita masukin nambah berapa satu ya yaudah berarti sih uji aja ya namanya ada salah iya kakak harusnya uji nya F1 gak sih bukan F2 enggak ini kan mau uji yang interval jadi di interval nya ya akses nya lebih kecil ternyata jadi lebih amatnya pas uji setelah yang titik dari ekstrim nya dimasukin juga jadi batas interval nya ya kanan jurinya dimasukin berarti mencatukan jawabannya ya yang ada yang B ya jadi ini fungsinya ini fungsinya ini jadi di uji ada empat-empat nya ya jadi interval nya ini yang dari turunan sama ya dari batas X nya yang dari misalkan lalu aku bersenang kawasan oho omor oho Terima kasih. 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 Pakai turun ke luar Pakai turun ke luar Pakai turun ke luar Pakai turun ke luar Kak Ya Menanya yang tadi nomor 11 Itu kan yang Dicoba 0-2 Sama 3 ya 0-2 sama 3 Itu tuh yang Iya Oh 3 ya 1 ya Oh 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 Oke Oh Ini gimana tadi Aku gak nyata Oh gak nyata Oh Iya Itu kan Ada 0-nya ya Apa Itu kan Yang ditas 0 kak Hasilnya 3 Iya Ini kan Ngayang Ngayang Iya yang itu Yang ditas 0 Hasilnya 3 kan Ada jawabannya Kenapa ngayang itu Di intervalnya Ada lebih ke luar Ternyata Sini Pakai menjual Lebih ke luar Ya Pertanyaan Ada yang menjual itu Kak Ya Kak itu tadi Apa Nentuin nilai Max sama Min nya gimana kak Yang nampur berapa Yang 11 11 Ini Enggak iya Nentuin naik turunnya Itu gimana Aku kan baru masuk Tadi Baru masuk Iya Ini Kita Turunan pertama Ini ya Nanti Di uji Pakai turunan pertama Misalnya Kita mau uji X berapa Uji Berapa yang namanya Uji X1 X1 Jadi kalau X1 F1 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 12 kan ya F1 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 oke kak makasih kak kalau berpelaksan kan dimasukin titiknya ini ya bukan titik yang disini ya titiknya di anak-anak satu-anak sudah lamiti tadi begini ya disini tadi salah x1 sama dengan ini kan sama satu ya 2 ditambah 3 ditambah 3 berarti tetap ini disini depannya lanjut ke cekung-cekungan lanjut ke cekungan dan Hai enggak apa-apa nikmati itu ya ya ada harus dia aku suruh nanti masukkan nomor 14 14 Fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 1 pangkat 2 Cekung ke atas pada interval berapa? Fx sama dengan X kuadrat min 1 pangkat 2 Cekung ke atas Cekung ke atas syaratnya apa? Oke, kalau cekung ke atas itu syaratnya adalah Nanti Fx-nya lebih besar dari 0 Kalau cekung ke bawah Nah, nanti ujinya pakai turunan kedua Berarti kita cari dulu dari turunan pertama F aksen X Apa turunannya? 2 dalam kurung X kuadrat Min 1 pangkat jadi 1 ya Turunan dalamnya 4 X Kita cari ke dalam 4 X Dikali X kuadrat berarti x pangkat 3 4 X kali min 1 Min 4 X gini ya Benar ya? Sekarang kita cari turunan kedua Ini turunan dari X kuadrat min 1 3 x 4 12 X kuadrat berarti 4 Ini kemari mana? Turunan yang pertama 2 X 2 X Turunan dari sini Turunan dari ini Oh, ya Ini turunan dari X kuadrat min 1 ya? Nah, kita cari Berapa ini? Berarti pilihan rosa saja ya 12 X kuadrat Sama dengan 4 X kuadrat sama dengan 4 per 12 Seperti 3 ya Berarti X nya Plus minus 4 Angkar Seperti 3 Atau seperangkan 3 Gini ya Seperti 3 Angkar 3 juga boleh Benturnya disitu apa? Oh, bentuknya sepertiga Angkar 3 Jadi ini plus minus Satu per tiga Angkar 3 Titik yang Lalu kita Uji Turunan Kedua Yang kecil tentu yang minus Min 1 ke 3 Angkar 3 Ini sepertiga Angkar 3 Ini kita Masukin Kita masukin Misalnya 0 0 ya 0 disini F double aksen F double aksen 0 F double aksen 0 Jadi masuk ke Mana? Sini Berarti 12 X 0 Min 4 Berarti negatif ya Berarti Minta yang cekung ke atas Jadi kita ambil yang Lebih besar dari nama Tengok yang positif Jadi yang disana ya Jadi jawabannya apa? C Jadi cekung ke atas pada saat X kurang Min 1 ke 3 Angkar 3 Atau X lebih besar Dari 1 ke 3 Angkar 3 Ini disini Cekung ke bawah Nanti yang Kalau tanya Berarti beloknya disini Pas disini Jadi disini Ini cekung ke atas Belok Cekung ke bawah Jadi itu yang kayak gini Tengok-tengok Iya Jadi dia Pertemuan antara Cekung ke atas Sampai Bukannya begini Nanti kabarnya Ini Ini Pakai Tonan 2 Kira-kira Gini Jadi Ini 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 Cekung ke atas Ini 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 Cekung ke bawah Ini 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 selamat menikmati 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 untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu sebuah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebuah selamat menikmati 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 luasnya, bayangkan berarti luasnya ada apa aja 2 alas sama 2 seribut atasnya ga usah kalau nanti dengan tutup berarti ini alas sama 2 ya, itu ya berarti ini pikan kuadrat dengan mengingkatan terus luas seribut apa berarti kan keliling pikiran tingginya kan keliling ringkaran ga? keliling ringkaran ga? 2 pikiran 2 pikiran 2 pikiran ya, ini terangkan kuasnya berarti tapi lu tnya sebutusin dulu ya, ini sebutusnya ke sini ini masuk ke sini nah jadi ir kuadrat plus 2 ir tnya 512 per ir kuadrat berarti pinyang ini lah ya tinggal tnya 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 12 tnya tinggal tnya tunya t parliament terang tnya ya nge berarti Ini kita masukin taratnya, L-Aksan dengan 0 Tarat minimum Berarti L-Aksan dengan 6 Ini, berarti 2P R Ini, berarti min bisa dari 2, 4, R, 4, 2 Nah, ini sama dengan lo ya Ini, kalau kita ingin Ini, berarti menjemput pesan aja 1024 per R pangkat 2 Karena dia, min 2, berarti di bawah Sini, di dalam sama Ketika R pangkat 3, sama dengan 1024 per WP Ketika R sama dengan akar pangkat 3 Jadi, 1024 per WP Nah, 1024 per WP Nah, 1024 per WP Jadi, akar pangkat 3 Jadi, dengan 12 per WP Yang mana nih 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 Nah, 2 per WP 2 per WP Ini, berarti pin-nya enak 2 Ini, per 3 Ini, per 3 512 ke berapa na 3 Terima kasih. 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 Terima kasih.